halo 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 guys balik lagi sama gua di video kali ini gua mau ngebahas tentang Roles aja sih soalnya dari kemarin tuh banyak yang kayak nanya gitu misal Roles dari level 0 sampai level 10 misal tiga quest sehari berapa berapa lama sih dari level 0-10 kayak gitu dan juga kayak ada yang nanya gitu dari misal kalau Roles dari level 9 sampai level 10 itu berapa hari kalau level eh kalau Roles ini Bang kayak gitu kan banyak tapi sebelum videonya dimulai jangan lupa di like dulu ya sama di subscribe misalkan belum nanti misalkan gue misalkan kayak lagi live streaming gitu ada yang nanya lagi tentang berapa hari Roles mungkin langsung gua tunjukin aja kali di nightboard kali jadi atau misalkan ada yang nanya lagi gitu kan bingung juga sih jadi sekalian aja gua bikin disini biar lengkapnya aja ya jadi untuk itu Roles yang isinya crafter itu yang ini nih yang crafter itu yang ini nih yang builder 1 sama save ini dari level 0 sampai 1 itu misalkan 1 quest sehari itu butuh cuma 6 hari dan kalau 2 quest per hari itu berarti butuh 3 dong kalau 3 quest butuh 2 butuh 2 butuh 2 hari kalau 4 puis buktu 2 hari juga dan kalau 5 quest juga butuh 2 hari ini dihitung sudah termasuk killed dari roll dan juga crafter a cap ya crafter cap apa子 kalau misalkan lu pakai Jack set selisihnya itu 0 sampai 4 hari Tapi untuk level 3 ke bawah Mungkin kurang akurat Paling gak sih selisih cuma 1-2 hari aja Misalkan gak pake crafter cap Selisihnya 0-6 hari Ini nanti tabela bakalan gue kasih di akhir Sekalian biar dilihat sendiri aja Bisa di SS juga atau di save gambarnya gitu kan Dan disini gue juga ngejelasin dikit aja Dan abis itu nextnya gue bakal ngejelasin kayak Rolls ini mungkin Yang belum gue jelasin itu apa ya Rolls itu kalau gak salah Kayaknya gue mau nyoba di Earl Fergeri Soalnya kan masih ada yang nanya gitu kan Misal naikin Fergeri waktu itu tau enggak Atau naikin Fergeri dulu Apa Star Captain dulu Apa Fishing dulu kayak gitu Karena Pak Arman udah ngebahas Tato Dan juga baru Baru tadi ini dari video ini gue bikin Jadi gak enak juga kan Kalau gue ngebahas Tartopia langsung gitu Jadi kalau misalkan yang Di Supplier Cap itu Misalkan Ini nih Roll Farmer Surgery Fishing Sama Star Captain itu Dia misalkan Cuma Satu quest per hari Dari level 0 sampai 1 Cuma butuh Lima hari Dan kalau dua kali sehari Butuh tiga hari Kalau tiga kali sehari juga Sama Sama kayak crafter Butuh dua hari Empat kali juga sama Bedanya cuma di lima hari Cuma butuh Satu hari Berarti Kalau lo ngequest lima kali sehari Udah pake Supplier Cap Bisa langsung naik Dari level 0 sampai 1 Dan untuk lebih jelasnya Langsung gue taro aja Ini gambarnya Oke disini gue bakalan Ngejelasin Tentang Rollers Surgery kan Banyak juga yang nanya Kayak Surgery itu profit atau enggak Kalau untuk all surgery itu Minimal Mau itu ke Dokter atau Misalkan ke Messi Atau Cuma mau Ngetrain E aja Minimal itu Ada di level 6 Soalnya itu Jantungnya dari Surgery itu Ada di level 3 BioWaste Sama level 6 Level 5 Juga lumayan bagus sih Tapi Kalau misal di level 4 ini Nggak ada apa-apanya Di level 7 Lumayan Harga OTL Lumayan mahal Ini juga Lumayan mahal Apalagi ini juga Lumayan mahal Kalau nggak salah Slip and slide itu Di 2WL each Atau 3WL each Gitu Jadi gue nyaranin banget Misalkan Kalian mau Nge-surgery Kalau bisa Upgrade dulu Sampai level 10 Biar Makin enak Gitu Kalau Nge-rollersnya Soalnya Nggak berpengaruh Sama sekali Misalkan Kayak lo Nge-surgery gitu Nggak menurunkan Chance Lo dapet ini Nggak Nggak menurunkan Chance lo dapet EPC Misalkan lo Udah level 10 Kayak gitu Udah pernah Dibuktiin juga Dan memang Harusnya Nggak ada Kepikiran kesana Sih dari dulu Tapi Karena makin kesini Makin kesini Jadi ada yang Kepikiran kayak gitu Misalkan Misalkan Gue level 0-10 Nih Ada nggak sih Kayak chance Dapet EPC Atau Bayways Gue kurang Sebenernya itu Nggak ada Dan untuk Nge-trane E sendiri Biasanya Lo butuh 200 lah Sedih aja 200 Atau lebih Misalkan Internetnya cepet Sama device-nya Juga Lumayan lah Nggak Nggak ghost touch Kayak gue yang Misalkan Kalian lihat itu Beberapa video Gue nge-game Tren E Kalau nggak salah Ada tuh yang Baru mencet sekali Udah Tiba-tiba Udah gagal Kayak gitu lah Kayak Kepencet Tren E Lagi Jadi Coba aja Sedia dulu 200 Tren E 200 Tren E 30 menit Cukup lah Kalau gue itu Biasanya Karena yang Kayak begini Kalau pakai PC Pakai PC Itu lebih Lambat Biasanya Daripada Pakai HP Sekitar 192 Kadang 196 109 Iya Sekitar segitulah Kalau pakai HP Bisa lebih cepat lagi Soalnya kan dia Lebih kecil juga Layarnya Dan lo pakai Dua tangan Kalau pakai PC Itu cuma Satu kursor Jadi Lebih lambat Hitung aja Dapat 200 Tren E Tren E Harga 5 per 1 200 Per 40 Tambah Modal Gemo Gemo Berapa Misalkan Misalkan Nanti Soal itu Hitung Sendiri Misal Gemo 25 Berarti 40 Tambah 25 Udah Harga 65 Dan dari 200 Tren E Itu Lo dapat 50 K Gems Nah Berarti Dari sana Itu Sudah Nutup Yang namanya Gemo Net Soalnya Gemo Net 25 WL Misal Kayak Tadi 25 WL Misalkan Rate 1000 Per 1 Berarti Gems Sudah Dapat Profit 25 WL Dari Gems Sendiri Nah Itu Baru Nutupin Gemo Nya Nggak Bisa Nutupin Tools Nya Nggak Bisa Nutupin Tren E Dan Misalkan Mau Tren E Bawa Aja Tren 200 200 Gitu Paling Nanti Stitches Itu Kepakai Sekitar 100 Kurang Lebih Kalau Misalkan Mau Ngecek Berapa Kebuang Stitches Cek Aja Di Video Gue Yang Surgery Tren E Dan Kalau Untuk Spongebob Itu Biasanya Dia Tumpah Soalnya Nggak Kepakai Hampir Nggak Kepakai Sama Sekali Malah Nggak Kepakai Sama Sekali Kayaknya Soalnya Ada Kepakai Paling Satu Kali Dua Kali Di Spine Damage Terus Kayak Defibrillator Kepakai Paling Sekali Dua Kali Lab Sakit Juga Kepakai Jarang Klaim Nggak Kepakai Kayaknya Klaim Nggak Kepakai Sama Sekali Soalnya Gampang Gampang Surgery Nah Misalkan Mau Lihat Lebih Lanjut Lagi Kalau Untuk Tentang Pembuktian Dari Tren E Bisa Cek Video Yang Gue Farming Tren E Disini Gue Cuma Ngebahas Kayak Yang Basic Basic Nya Roll Surgery Aja Sama Membuktikan Kalau Misalkan Roll Surgery Level 10 Nggak Nggak Ngurangin Kemungkinan Lu Buat Itu Buat Dapetin EPC Atau Biowash Dan Lain Lain Jadi Sama Aja Gitu Nggak Nggak Mesti Stuck Di Level 6 Aja Gitu Kalau Begitu Nanti Orang Pada Mendingan Stuck Di Level 3 Aja Biowash Lebih Bahal Dari EPC Dan Kalau Misalkan Mau Ngomongin Di Start Orang Nggak Akan Ada Yang Mau Sampai Level 10 Misalkan Ada Ada Kemungkinan Seperti Itu Soalnya Di Level 3 Aja Udah Paling Mahal Itu Harga Spesor Kalau Kalau Di Start Start Top Ya Kayak Gitu Dan Juga Misalkan Mau Profitan Di Surgery Itu Profitannya Gacha Jadi Tergantung Dari Dapat Orang Rese Sendiri Nanti Bisa Di Hitung Dengan Harga Harganya Yang Udah Didapet Dan Juga Misalkan Mau Ikutan Surgery Gitu Misalnya Mau R2 Dokter Gue Nyaranin Itu Lo Masuk Guilt Daily Challenge YFB Yang Your Love Boy Atau Reborn Yang Kayak Gitu Gue Cuma Bisa Nyaranin Dua Itu Soalnya Itu Dua Yang Reliable Yang Memang Selalu Nge-push Setiap Hari Setiap Bulan Setiap Tahun Dan Itu Biasanya Nanti Pas Surgery Day Yang Datangnya Sebulan Sekali Itu Nanti Lu Bisa Sekalian Gacha Ambulance Dan Surgery Dikasih Gratis Sama Leadernya Tapi Dengan Syarat Lu Harus Surgery Sampai 15k Atau 10k Poin Gitu Kalo Gak Salah Itu Paling Makan Waktu 30 Menit Yang Pertama Itu Keuntungan Lu Dapetin E Gratis Yang Kedua Bisa Gacha Ambulance Yang Ketiga Guilt 99% Itu Menang Gold Daily Challenge Misalkan Udah Kayak Kalo Gold Lu Menang Otomatis Kalo Lu Ngekontribusi Juga Lu Dapet Nano Nesbord Itu Harganya 1-2 DL Lumayan Kan Buat Nutup Nutupin Kekurangan Apa Harga Eh Kekurangan Biaya Gitu Misal Daripada Gak Sama Sekali Kan Dan Yang Selanjutnya Itu Bisa Dapet Juga Kayak Dari Surgery Biotronic Enhancer Harganya 1 DL Lumayan Lah Dan Juga Misalkan Mal Praktis Pun Lu Cuma Kemakan 15 Menit Jadi Gak Terlalu Buang Buang Waktu Gitu lah Pokoknya Misalkan Kalo Mau R2 Dr R2 Mersih Gua Saranin Di Level 6 Minimal Untuk Surgery Rolls Dan Misalkan Bisa Di Level 10 Dulu Aja Tapi Kalo Mau Nyecil Nyecil Gak Apa Untuk Modal Dari 0 Sampai Dokter Gua Kurang Tahu Soalnya Gua Dapetin Dokter Di 2019 Jadi Udah Gak Relate Sama Sama Harga Yang Sekarang Mungkin Sekian Dulu Videonya Makasih Yang Udah Nonton Thank You For Watching See You In The Next Video Subtit Terima kasih.